Hamil adalah salah satu momen penting dalam hidup seorang mama. Selama kehamilan itu pun, banyak mams yang berlomba-lomba untuk mengubah gaya hidup demi si kecil di dalam kandungan. Mulai dari makan sayur dan buah-buahan, minum susu, serta mengurangi aktivitas yang berat. Tapi pernah gak sih mams bertanya tentang kondisi si kecil di dalam perut sehat atau tidak? Apakah ia aktif dan punya ruang untuk bergerak? Atau apakah dia cukup nutrisinya? Berikut ini adalah ciri-ciri bayi sehat di dalam perut. Pertama, janin bisa berkembang sesuai dengan usia kehamilan. Kondisi ini bisa diketahui dengan cara rajin USG ya mams. Yang kedua, mams mengalami morning sickness. Morning sickness ini bisa dijadikan patokan untuk kesehatan dan perkembangan janin di awal kehamilan. Dikutip dari laman kompas.com, penelitian yang dilakukan oleh dokter Rona Chan dan timnya diketahui bahwa mams yang mengalami morning sickness justru jarang keguburan. Yang ketiga, janin aktif dan berubah posisi. Gerakan janin biasanya akan terasa di kehamilan trismester kedua ya mams. Janin akan merespon suara dengan gerakan halus seperti tendangan di perut mama. Gerakan janin ini bisa jadi salah satu indikasi janin sehat. Lalu, indikasi janin sehat yang lainnya adalah kondisi di mana janin berputar saat menjelang hari kelahiran. Keempat, perut semakin besar dan berat badan bertambah. Pertambahan usia kehamilan akan membuat perut mams menjadi lebih besar dan berat badan naik. Ini merupakan hal normal yang dialami ibu hamil dan bisa menjadi pertanda bahwa janin sehat. Yang kelima, tidak mengalami pendarahan. Pendarahan di usia awal kehamilan bisa menjadi kejala keguburan. Jika terjadi di trismester akhir kehamilan, bisa jadi penyebab gangguan pada placenta dan cukup membahayakan janin. Nah, 5 ciri-ciri tadi semoga membantu ya mams. Oke, jika mams ada saran, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.